Halo para penggemar setiap alur cerita film dimanapun kalian berada Welcome to the channel Apa kabar? Saya berdoa semoga kita senantiasa diberi kesehatan jiwa, raga, dan aman dari kehabisan kuota pastinya Amin Kali ini saya akan menceritakan kalian semua alur cerita dari sebuah film yang baru rilis yang berjudul Free Guy Sebelum lanjut, spoiler warning bagi kalian yang belum nonton film ini namun bagi yang bodo amat tanpa banyak bacok langsung ke intro Free Guy Film ini distradari oleh Sean Levi diproduksi oleh Maximum Ever 21 Labs Entertainment berlanti production TSG Entertainment Lead Entertainment Group dan didistribusikan oleh 20th Century Studios Film ini memperoleh rating 7 dari 10 dari situs Rotten Tomatoes dan 7,4 dari 10 dari situs IMDB Cerita diawali dengan memperlihatkan keadaan dari sebuah kota yang bernama Free City yang selalu dilanda kekacauan setiap harinya Helikopter, robot, ledakan sana-sini, tembakan lalu-lalang, sana-sini, perampokan, sampai pembunuhan adalah hal yang biasa di kota ini Para penduduk disana menanggapi semua kekacauan itu dengan santai tanpa perlu merasa panik dan takut Bahkan mereka menjalani hari-hari dengan nyaman dan tidak lupa untuk tersenyum Di tempat yang sama kita diperlihatkan kegiatan rutinitas dari seorang pria bernama Guy yang diperankan oleh aktor yang sekaligus turut serta menjadi produser dalam film ini yang tak lain dan tak bukan adalah Ryan Reynolds Kegiatan rutinitasnya selalu saja sama setiap harinya yaitu bangun dengan tampang bugar dan ceria menyapa ikan emas, mengenakan pakaian biru, sarapan, memainkan tirai, membeli kopi, pergi ke tempat kerja, bertemu buddy Sang sekuriti di bank tempat Guy bekerja yang sekaligus merupakan sahabatnya Melayani nasabah di bank sebagai teller meninggalkan pekerjaan pulang dan tidur Begitu terus setiap harinya Suatu ketika Guy mengidam-idamkan seorang pasangan karena melihat sepasang nasabah bank suami istri lansia yang dia layani tampak bahagia dan harmonis dan membicarakannya dengan Guy sembari menunduk karena bank tempat mereka bekerja sedang dirampok Percakapan mereka berlanjut saat mereka berdua pulang dari kerja tanpa sengaja Guy melihat seorang wanita cantik yang menggunakan kecamata hitam yang menurutnya sesuai dengan kriterianya Namun Buddy mengatakan untuk tidak berurusan dengan mereka yang menggunakan kacamata karena mereka dianggap merupakan seorang pahlawan sedangkan Guy, Buddy, dan semua orang yang tidak menggunakan kacamata di kota itu merupakan penduduk rendahan biasa Namun perkataan Buddy tak terlalu digubris oleh Guy Keesokan harinya sebagaimana seperti hari-hari sebelumnya Guy menjalankan rutinitas harianya seperti biasa Namun di beberapa momen seperti ada yang aneh dengan Guy menurut para penduduk yang ada di sana Seperti Guy memasang cappuccino yang membuat penjual kopi dan para pelanggan yang lain bingung karena mereka tidak tahu apa itu cappuccino Di tempat kerja yang biasanya Guy selalu ceria namun sekarang terlihat seperti muak dengan perampokan yang terjadi setiap harinya Ketika Guy sedang menunduk dengan Buddy tanpa sengaja dia melihat wanita itu dari luar bank Karena tidak mau kehilangan kesempatan akhirnya Guy nekat meminjam kacamata perampok yang merampok banknya itu Orang itu tidak mau memberikannya sampai pada akhirnya Guy tidak sengaja melakukan perlawanan yang mengakibatkan Guy tiba-tiba menembak orang itu dan mendapatkan kacamatanya Ketika Guy keluar dari bank dan memakai kacamata itu Guy bingung dengan apa yang dia lihat Seperti terlihat hood muncul pada pandangan Guy Hood atau Head Up Display merupakan tampilan yang menunjukkan data secara visual yang ditampilkan pada bagian antarmuka game untuk mempermudah pemain dalam melihat data mereka Guy terdistract dengan suatu item yang berada di dekatnya yang terlihat seperti kotak Versace Kid Begitu disentuh olehnya Guy langsung mendapati dirinya sembuh dari luka yang dia terima dari perkelahian dengan perampok sebelumnya Banyak hal baru yang Guy dapat dan alami selama menggunakan kacamata itu seperti melihat penunjuk arah, nama tempat serta bisa mendapatkan uang dari mereka yang telah mati Dengan terjadinya hal-hal itu, dua orang GM dari perusahaan Tsunami bingung melihat bagaimana seorang NPC yang hanya tersusun dari rangkaian data dari sebuah game berperilaku layaknya seorang player Mereka berdua pun langsung menemui Guy di dunia game untuk mengkormimasi bahwa Guy itu sebenarnya adalah NPC atau player Karena bingung dengan para GM, akhirnya Guy diburu untuk dibunuh karena telah berpakaian NPC dan membunuh seorang player GM sempat dibuat kewalahan oleh Guy dalam sebuah kerangka gedung yang masih dalam tahap pembangunan Karena kesal, GM langsung menggunakan mode dewa agar segala permukaan yang ada di sekitarnya bergerak sesuai dengan keinginannya Namun walau begitu, Guy tetap bisa melarikan diri Ya, walaupun kena tabrak juga sih pada akhirnya Di lain tempat diperlihatkan seorang perempuan yang diincar oleh Guy sebelumnya yang bernama Molotov Girl yang dimainkan oleh seorang bernama Millie yang diperankan oleh Jody Corner Gila, cantik banget nih orang Tengah melakukan pengintaian terhadap suatu rumah yang menyimpan berbagai arsi video klip dari game itu Rumah itu dijaga ketat oleh beberapa pasukan Guy terbangun dari tidurnya seperti biasa pada hari sebelumnya menurut waktu game karena sistem respawn Namun karena sekarang kehidupannya berbeda ia hanya menggunakan kaos biru dan tidak pergi bekerja Entah bagaimana tiba-tiba Guy menemui Millie yang tengah melakukan pengintaian seketika secara refleks Millie menjatuhkan Guy dan karena mereka berdua terlalu berisik akhirnya keberadaan mereka disadari oleh para petugas keamanan rumah itu dan ya, misi Millie gagal lalu langsung kembali ke basecamnya Karena Guy terlalu cerewe dan terlalu banyak yang tidak dia ketahui yang menurut Millie dia itu adalah newbie parah oleh karena itu Millie akan berbicara pada Guy lebih lanjut kalau Guy sudah mencapai level 100 Dari saat itu Guy menghabiskan hari demi hari untuk menaikkan levelnya namun dengan cara yang agak berbeda dengan cara menaikkan level para pemain sebagaimana mestinya dia menaikkan level sangat cepat dengan berperilaku baik seperti menangkap rampok menghentikan aksi premanisme menyelamatkan NVC lain dan hal-hal positif lainnya akibat dari reputasinya itu Guy secara mendadak menjadi viral di kalangan pencipta game dari seluruh dunia termasuk para streamer game pastinya beberapa di antara streamer game di dunia nyata yang menjadi cameo dalam film ini adalah Imane Fokimane Anis Tyler Ninja Blevins dan youtuber Sien Jackseptisai McRolland dan karena game ini dalam ceritanya merupakan game yang sangat terkenal Guy bahkan menjadi topik pembicaraan di beberapa siaran berita televisi sementara itu Milly yang tengah melakukan aksinya untuk mengambil video klip rahasia di rumah yang sebelumnya dipantau oleh Milly berada dalam situasi terpojok karena sistem keamanan mendeteksi adanya tindakan pencurian di dalam ruang penyimpanan arsik dan dengan secara otomatis semua pasukan penjaga langsung spawn di ruangan itu ketika tengah kesusahan tiba-tiba Guy datang dengan sepeda motor entah milik siapa mendobrak dinding dari belakang para penjaga yang tengah menembaki Milly ketika Milly tengah melawan beberapa penjaga yang spawn secara tiba-tiba di sekeliling mereka Guy sangat terpukau dengan kecantikan Milly seakan-akan Milly tidak sedang bertarung melainkan sedang berdansa sejak saat itu Milly dan Guy semakin akrab mereka jalan berdua main ayunan beli es krim dan pada akhirnya kencan yang ditutup dengan cipukan pastinya teman Milly datang ke apartemen Milly dan mengatakan bahwa selama ini Milly benar bahwa Free City tercipta atas kode yang Kiss dan Milly ciptakan berdua N1 yang merupakan pemilik dari perusahaan tsunami yang diperankan oleh Taika Waititi mencuri kode pemrograma mereka dan menggunakannya untuk membuat gamenya sendiri akibat dari kode itulah para NPC dari game Free City dapat memiliki kecerdasan sendiri namun tidak secerdas NPC yang bernama Guy Guy merupakan NPC pertama yang memiliki kecerdasan buatan berkat kode yang mereka buat berdua di lain tempat N1 tengah stress lantaran game sequelnya yaitu Free City 2 kurang diminati oleh para gamer dikarenakan kehadiran dari sang misterius Guy yang menyebabkan para gamer masih nyaman dengan game Free City pertama alasan N1 ingin segera merilis Free City 2 adalah karena Free City 2 merupakan hasil buatannya sendiri dan agar secepatnya orang beralih ke Free City 2 demi menghindari klaim hak cipta oleh Milly karena walau bagaimanapun Free City pertama dibangun dari kode Milly karena sudah sangat muak dengan Guy N1 menyuruh pegawainya di bagian pemrograman untuk mereset game Free City pertama agar para MVC kembali diprogram ulang dan mengerjakan fungsi mereka kembali layaknya sebuah MVC Guy pun akhirnya menjadi MVC seperti sebelumnya menjalani rutinitas yang berulang-ulang dan melupakan semua kejadian yang pernah dia alami selama ini Milly mencoba mengingatkan Guy namun Guy tidak lagi mengenal Milly ketika Milly telah putus asa Kiss tiba-tiba menghubungi Milly bahwa karakter MVC bernama Guy memang sudah diriset namun tidak menghilangkan rangkaian data yang pernah ia dapatkan dan alami sebelumnya Milly kemudian mengembalikan data memori Guy dengan cara menciumnya dengan begitu rangkaian kronologi data yang selama ini Guy alami kembali dan dia mengingat semuanya The Power of Kiss Guy kemudian memperlihatkan Milly sesuatu yang mungkin dapat membantu Milly terkait dengan masalahnya dengan Antoine Guy setiap hari melihat pantulan dari game buatan Milly dan Kiss yang telah disensor penghalang oleh Antoine game tersebut berada di seberang kota Free City yang dibatasi oleh pantai untuk melancarkan rencananya Guy dan Milly mengajak semua MVC yang ada di Free City untuk mogok kerja dan mengumpulkan mereka semua di satu tempat agar mereka tidak terkena dampak dari apa yang mereka berdua perbuat nantinya Antoine yang semakin kesal dengan perbuatan Guy lantas langsung memerintahkan bawahannya untuk membunuh karakter Guy dan Milly walau hal itu akan membunuh para player lainnya ketika Antoine mengetahui tujuan dari Milly dan MVC Guy dia pun langsung meluncurkan karakter Dude karakter yang dibuat langsung oleh Antoine yang menyerupai Guy namun bertubuh aderai seluruh warga Nate menyaksikan pertarungan antara Guy dan Dude Guy dibantu oleh kawannya Buddy yang datang menggunakan skuter dan terlempar ke tiang lampu setelah sebelumnya turut dipukul oleh Dude ini baru nyampe loh langsung dilempar gitu aja Guy bukanlah tandingan dan terus dipukuli oleh Dude sampai pada akhirnya Dude akan melancarkan pukulan maut ke Guy namun dengan cepat Guy menggunakan kacamata yang kebetulan berada di dekatnya dan langsung menangkis pukulan maut tersebut dengan Shield Captain America seketika back soundnya berubah menjadi theme song Avengers setelah menangkisnya Guy langsung memukul Dude menggunakan tangan Hulk dan terpental jauh dan secara mengejutkan Chris Evans yang memerankan Captain America dalam film Avengers menjadi cameo dalam film ini yang memperlihatkan dia tengah menyaksikan live stream pertarungan Guy dan Dude di suatu warung kopi kejutannya tidak hanya itu senjata selanjutnya yang digunakan Guy untuk melawan Dude adalah Light Saber senjata ikonik yang sering digunakan oleh para Jedi dalam franchise Star Wars dan seketika theme song Star Wars pun mengiringi pertarungan Guy ya walau semua senjata ikonik yang tadi digunakan Guy masih belum mampu untuk mengalahkan Dude ketika Dude hampir saja membunuh Guy Buddy melemparkan kacamata milik Guy melalui terowongan yang sebelumnya dibuat oleh Guy begitu Guy memakaikan kacamata itu ke Dude seketika Dude kebingungan dan terdistract oleh item-item yang ditampilkan kacamata itu Dude pun bukan menjadi ancaman lagi kesel dengan hal yang baru saja disaksikannya Antoine langsung menuju server room dan mulai menghancurkan server Free City untuk menghalangi Guy menuju ke dunia game buatan Mili sedikit demi sedikit seluruh kota dan tanah kota Free City menghilang menjadi kehampaan begitu juga dengan jembatan yang menjadi jalan satu-satunya bagi Guy menuju ke game Mili setelah berlari dengan susah payah dan kehilangan temannya Buddy Guy mampu meraih pembatas dunia game Mili dan memasuki game itu semua orang sekarang melihat game buatan dari Mili dan mengetahui bahwa game Free City dibangun berdasarkan kode pemrograman yang dibuat oleh Mili dan Kiss ketika hendak menghancurkan server terakhir Mili menghentikan Antoine dengan membuat kesepakatan bahwa Mili tidak akan menggugat hak cipta atas sekuel dari game Free City 2 dan 3 dan secara penuh menyerahkannya kepada Antoine namun Mili meminta server Free City dan membiarkannya untuk membuat dunia gamenya sendiri Mili merubah nama game Free City menjadi Free Life dan menjadikan rumahnya menjadi tempat komando game Free Life ketika masuk ke dalam game Guy mengungkapkan terima kasih beserta perasaannya pada Mili namun juga Guy sadar bahwa dia disana hanya berperan sebagai pengantar surat cinta saja bagi Mili orang yang sesungguhnya mencintainya adalah orang yang memprogram dan menciptakan karakter Guy dia adalah Kiss Mili pun langsung bergegas keluar dari game dan menemui Kiss yang tengah membeli kopi di pinggir jalan dan mereka pun saling jilat di tengah jalan dan happy ending itulah akhir dari cerita film Free Guy semoga pesamora yang tidak saya temukan dalam film ini dapat kita cerna dan terapkan dalam hubungan percintaan dan kehidupan yang membosankan ini saya undur diri jangan lupa olahraga, makan banyak, dan istirahat yang cukup agar hidup senantiasa sehat dan panjang umur hingga menggendong cucu nanti dadah sub indo by broth3rmax